Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lindis Kali ini saya akan membuat olahan yaitu dari ini ya ikan kue lilin Ini saya punya ikan kue lilin seberat 1300 gram ya jadi sekilo lebih Ini nanti akan saya cuci akan saya belah ya dari punggungnya ini Dan akan saya kasih bumbu marinasi yaitu Satu ibu jari jahe Satu ibu jari kunyit ya ini karena kecil-kecil dua biji Satu ibu jari lengkuas, lima bawang merah, enam kemiri, empat bawang putih Tujuh bawang cabai merah ya ini nanti akan saya haluskan Dan nanti akan saya tambahin dengan kaldu, garam, gula sesuai dengan selera Sekarang akan saya cuci ikannya ya dan akan saya belah Ini teman-teman ikan kuenya ya yang akan saya bersihkan terlebih dahulu Ini ikan kuenya seberat 1200 gram ya atau sekilo lebih Ini akan saya belah mulai dari ini ya dari daerah punggung teman-teman ya ini kesini akan saya belah Ini usahakan pisaunya harus tajam ya teman-teman Dan hati-hati Terima kasih telah menonton! Ini udah dapat ya teman-teman ya ini udah ini kepalanya udah bisa saya belah Ini hasilnya teman-teman ya udah saya belah ini akan saya buang kotoran yang di dalam ya Kepalanya juga udah ini udah dibelah ini akan saya bersihkan Ini hasilnya ya udah saya cuci bersih udah saya buang kotorannya dan udah saya cuci dengan menggunakan jeruk mipis air jeruk mipis untuk menghilangkan bau amisnya Ini sekarang akan saya marinasi dengan bumbu ikan ini Ini bumbu yang akan saya haluskan ya Unyit, jahe, lengkuas, cabai merah, kemiri, bawang putih, kaldu, gula, garam dan saya kasih sedikit air Ini hasil bumbu yang saya haluskan ya Ini akan saya marinasi ke ikan kue yang saya belah tadi Ikan yang udah saya belah dan udah saya bersihkan ya Ini akan saya tuang bumbu yang saya haluskan tadi Ini saya baluri ikannya dengan bumbu Ini biar terbaluri semua teman-teman ya Biar merata, diratakan Nanti ini dibalik bagian luarnya juga dibarinasi Ini saya marinasi juga Bagian luarnya ya Biar benar-benar meresap Udah cukup ya Ini udah cukup merata Marinasinya Ini akan saya diamkan Akan saya marinasi kurang lebih setengah jam ya Nanti baru dilanjut proses masak selanjutnya Saya panaskan panggangan Saya kasih margarin Akan saya cairkan Akan saya panggang Ikan kue yang udah saya marinasi tadi Saya panggang Dengan menggunakan api sedang menjurus ke kecil ya Biar ikannya matang sampai ke dalam Dan tidak gosong Akan saya balik ya Akan saya lihat Yang bawahnya udah mengering apa belum Saya lihat dari sini teman-teman ya Udah mulai mengering ya Ini akan saya balik Ini akan saya balik teman-teman ya Karena ini ukurannya terlalu besar Saya menggunakan ini Alas talenannya Saya akan balik begini Nanti akan saya balik Kembali Kembali Ini hasilnya udah saya balik ya Ini akan saya taruh ke panggangan lagi Ini bagian bawahnya tadi yang saya balik Ini bisa diolesi dengan ini Dengan margarin Ini atasnya bisa diolesi lagi Dengan sisa bumbu ya teman-teman Biar bagian atasnya lebih merasap lagi Ini saya menggunakan apinya kecil aja teman-teman ya Ini aromanya udah harum teman-teman Ingat apinya kecil aja ya Takut bagian bawahnya ini gosong Soalnya penuh dengan bumbu ya Bagian atas tadi Ini sambil ditekan-tekan teman-teman ya Biar air yang di dalamnya keluar Dan nanti hasil panggang ikannya sepak Dan ini bumbu yang diatasnya pun Dia akan mengering Ini udah cukup teman-teman ya Ini udah gak ada suara air yang keluar lagi Ini berarti udah sepak Dagingnya Daging ikannya Dan akan saya intik disini Udah mengering apa belum Udah cukup ya teman-teman Udah mengering Akan saya angkat Ini hasilnya Akan saya sajikan Selagi hangat-hangat Inilah teman-teman Hasil masak saya hari ini ya Panggang ikan kue Bumbu kuning Lihat teman-teman Ini aromanya harum Rasanya pun sangat gurih Dan saya lengkapi dengan ini Sambal kecapnya ya Ini sambal kecapnya Cabai merah Rawit merah Bawang merah Bawang putih Saya tumbuh kasar Dan saya perasi dengan jeruk limo Tambah aromanya harum Ada asem-asemnya Seger Dan saya kasih sedikit garam Gula Kalau teman-teman suka dengan kaldu Silahkan kasih sedikit kaldu Ya terima kasih teman-teman Sudah menemani masak saya hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!